Persembahan dan sumbangan itu dua hal yang beda. Persembahan itu kata dasarnya sembah. Sumbangan itu kata dasarnya sumbang. Sembah dan sumbang itu dua hal yang berbeda. Siapakah diantara kita yang lebih kaya dari Tuhan sampai bisa menyumbang kepada Tuhan? Di saat ku merasa gagal. Dia menyedihkan hati kita dan dia tiosapal kita. Mari kita nyatakan itu permohonan pengampunan kita di hadapan lebih ragi. Mau kalau ternyata ada hal-hal yang perlu kita syukuri. Mari kita nyatakan syukuri itu di hadapan Tuhan Allah. Terima kasih banyak. Kita siap hati kita seluruh sikap hidup kita. Kita taruh di hadapannya dan kita mau berdoa. Menikmati kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan biar kita berserah dengan sukacita. Karena Tuhan menyertai dan menolong kita semua. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami Bapak yang penuh dengan kasih setia. Kami mengucap syukur kepadamu. Terlalu baik dan terlalu ajaib kasihmu buat kami. Sehingga malam hari ini di malam penuh berkat bersama-sama dengan jemaat Facebook. Semua jemaat yang ada di Petra, Kefa Menanu, teman-teman pendeta, teman-teman presbiter semuanya. Kami ada dalam persekutuan virtual. Ini Tuhan memberkati kami di malam penuh berkat ini. Kami mohon dalam urapan-Mu. Kami memahami kehendak firman-Mu. Dan lebih dari itu kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jauhkanlah semua pengguna pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus semua yang ada di sini. Salam. Selamat malam buat kita semua. Di malam penuh berkat ini saya ajak kita. Untuk merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Saya pilih dari Injil Yohanes pasal 12. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes. Pasal 12. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesus diurapi di Betania. Enam hari sebelum Pasca. Yesus datang ke Betania. Tempat tinggal Lasarus yang dibangkitkan Yesus. Dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan. Untuk dia dan Marta Melayani. Sedang Yesus. Kulangi. Salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lasarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak nerwastu murni. Yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus. Dan menyakanya dengan rambutnya. Dan bau minyak seberbak di seluruh rumah itu. Tetapi Judas Iskariot. Seorang dari murid-murid Yesus. Yang akan segera menyerahkan dia berkata. Mengapa minyak nerwastu ini. Tidak dijual 300 binar. Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kasih yang dipegangnya. Maka kata Yesus. Biarkanlah dia melakukan hal ini. Mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang mendengar firman. Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Salam semuanya. Selamat malam. Terima kasih banyak. Malam hari ini dari Gemit Petra Kevamananu. Saya Pendeta Yandi menyampaikan selamat malam. Salam penuh damai sejahtera. Penuh cinta. Penuh sukacita buat saudara-saudara semua. Yang ada di seluruh Indonesia. Yang ada di luar negeri. Yang ada di Malaysia. Saya ingat teman-teman yang ada di sana yang sudah bergabung. Terima kasih. Yang ada di Hongkong. Yang ada di Singapura. Terima kasih. Yang ada di Timur Leste. Yang ada di Niki-Niki juga. Salam semuanya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Malam hari ini saudara-saudara. Saya ingin mengajak kita membaca bagian ini. Dalam sebuah perlindungan yang serius. Bahwa mari kita mulai dengan berpikir. Mungkinkah pernah kita mengeluarkan sesuatu. Kita melepaskan sesuatu. Mengorbankan sesuatu yang menurut kita mahal sekali. Dan itu sungguh berarti bagi kita. Saya kasih waktu saudara-saudara. Kira-kira 10 detik untuk renungkan. Pernahkah kita merelakan sesuatu. Bukan karena hilang. Bukan karena terpaksa. Tetapi betul-betul dari hati yang penuh dengan kerelaan. Kita pernah kasih kepada orang lain. Kalau memang pernah saudara-saudara kira-kira kapan? Satu tahun lalu atau satu hari lalu atau dua minggu lalu atau kapan? Coba renungkan saudara-saudara. Seandainya kalau kita bisa interaktif. Saya mau tanya. Ketika saudara memberikan dengan suka cita. Saudara memberikan dengan suka rela. Saudara memberikan dengan tidak berbeban. Padahal hal-hal ini terasa sangat mahal. Apa sih sesungguhnya yang ada dalam pikiran saudara? Apa yang ada dalam perasaan saudara? Saudara tahu bahwa ternyata betul bahwa di mana harta kita berada. Hati kita ada di situ juga. Semakin mahal harta yang kita miliki. Semakin banyak dia menyeret perhatian kita dan hati kita di dalamnya. Lalu saudara mengatakan saudara pernah memberi sesuatu yang mahal. Sesuatu yang penting bagi saudara dan saudara berikan dengan hati yang suka cita. Sekian lagi kalau kita interaktif saya ingin bertanya. Perasaan saudara atau kalau ada yang mau bersaksi silahkan menulis di kolom komentar itu. Apa sih perasaan saudara? Kapan sih? Karena ada orang itu memberi mungkin karena sudah kepepet. Mau tidak mau harus kasih. Dan saudara bisa bayangkan saudara-saudara kalau kita memberi dengan terpaksa. Memberi dengan terpaksa itu kan sulit. Bayangkan kalau kita punya satu baju dianggap itu baju paling andalan sudah. Itu baju warna merah. Pipe staju itu baju. Pipe orang mati itu baju. Kumpul keluarga itu baju. Pipe pasar itu baju. Kita sayang sekali itu baju. Tiba-tiba ada saudara dari kampung datang mau pergi acara terus dia bilang begini. Kakak pinjam baju dulu. Kita masih pikir-pikir mau alasan apa untuk menolak. Orang tua bilang sudah kasih sudah. Kalau engkau susah kan bukan yang kau pembahju yang bantu toh. Saudara yang bantu. Ayo kasih. Saudara bisa bayangkan kalau kita kasih dengan terpaksa. Saudara bisa bayangkan kalau kita kasih dengan terpaksa. Saya memang bayangkan aku kasih dengan terpaksa. Tepas itu bilang ambil. Ambil su. Taitu hari lu tambah 2 ribu. Ambil. Dia yang senang karena dapat ini dia pandel cepat-cepat dia lari ke kamar. Dia ukur terus dia datang. Cocok kok bagus kok. Saya rasa kita yang kasih itu itu menderita. Kita akan beri ya cocok-cocok. Pas dia ngeluk memperut buncit itu. Memang saudara kalau memberi itu. Kalau karena kepepet. Karena terpaksa. Itu sesuatu yang cukup berat bagi kita. Saudara-saudara. Tapi itu bukan berarti tidak ada sama sekali. Kita menemukan banyak sekali orang. Termasuk orang-orang dalam jemaat. Yang memberi dengan sukacita. Memberi dengan tidak tanggung-tanggung. Bagi mereka harta benda itu memang datangnya dari Tuhan. Mereka cukupkan diri mereka dengan apa yang ada. Dan mereka bisa berikan. Kadang-kadang orang lain yang memberi itu kita yang pikiran. Tidak tanggung-tanggung dia ambil ratusan juta. Dia kasih kita yang tidak kasih. Ini kita yang pikiran. Kadang-kadang kasih komentar. Tidak kasih lagi komentar. Lagi bilang. Kalau saya seandainya beri. Sudah tidak usah komentar. Aku tidak kasih. Memberi dengan sukacita. Kita berjumpa dengan banyak orang juga bisa memberi. Tidak usah takut bahwa memang hal itu berat. Bukan berarti tidak bisa sama sekali. Banyak orang berkorban sebagai sebuah ungkapan syukur. Dan malam hari ini kita baca satu bagian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara. Minyak nerwastu seharga kira-kira 300 dinar. Dicurakan semuanya dikati Yesus. Berapa sih harga 300 dinar itu dalam pandangan mereka? Dulu orang kerjaan kalau satu hari dibayar satu dinar. Jadi kalau di 300 dinar berarti. Hasil kerja yang dia dapat. Kira-kira selama satu tahun itu. Itu yang dipakai. Beli minyak itu. Dan kemudian dicurahkan di kaki Yesus. Saudara bisa melakukan itu. Jangan cepat-cepat bilang bisa atau tidak bisa. Renungkan baik-baik. Hasil kerja selama satu tahun kita tumpahkan begitu saja. Sekiranya itu butuh sesuatu yang serius dari dalam hati kita. Apalagi kemudian menyeka dengan rambutnya. Rambut itu kan makota dari perempuan. Minyak yang mahal sudah ditumpahkan di situ. Dia ambil, dia punya rambut lagi, dia lap di situ. Makota ini dianggap tidak berarti sama sekali. Makota atau rambut dari perempuan itu dirasa. Tidak berarti sama sekali. Kalau berhadapan dengan Tuhan Yesus. Bahkan sekeranya dilayakan. Dia hanya bisa menyentuh di kaki. Betapa hinanya kita manusia berdosa ini di hadapan Tuhan Allah. Teks ini juga menunjukkan sebuah pengalaman dengan Tuhan. Dalam kedekatan antara Lazarus dan Simon Sikusta, Yesus, Maria. Hal yang saya kira betapa luar biasa. Oleh karena kedekatan-kedekatan itu. Orang bisa melakukan hal-hal yang kadang-kadang memang tidak mungkin kita pikirkan. Kalau kita tidak dekat. Lalu apa sesungguhnya membuat Maria bisa melakukan itu? Saya mencatat untuk kita saudara-saudara. Bahwa Maria bisa melakukan itu hanya karena sebuah alasan. Bahwa dia menemukan keutamaan dari Tuhan Yesus. Dia menemukan keutamaan. Yesus menjadi sangat substansial di dalam hidupnya. Yesus dalam pengalaman perjumpaan dengan Maria. Dia tidak bisa tergantikan dengan apapun termasuk minyak dan wasto yang sangat murid. Saya membayangkan ketika satu saat Yesus bilang kepada orang-orang. Barang siapa mau mengikut aku. Dia harus pikir baik-baik. Ingat bahwa burung masih punya sangkar, harimau punya liang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Dia sesungguhnya ingin mengatakan bahwa kalau mau ambil keputusan untuk mengikuti Yesus, pikirlah, pikirlah matang-matang, pikirlah berulang-ulang. Bahwa supaya keputusan itu menjadi sebuah keputusan yang paling tinggi sudah. Paling tinggi sudah. Bahkan dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Tidur dengan kepala yang tidak berbantar sekalipun. Kalau sudah sampai di titik itu, itu keputusan yang paling tinggi. Lalu apa yang membuat kita bisa sampai pada keputusan yang paling tinggi? Itu, saudara-saudara, kalau kita menemukan keutamaan Yesus Kristus dalam hidup kita. Renungkanlah sedikit, saudara. Apa memang Yesus utama dalam hidup kita? Sekali lagi, apa Yesus memang sungguh-sungguh utama? Saudara yakin pasti bahwa untuk satu hal yang paling mahal sekalipun, Tuhan Yesus tidak mau saudara gadaikan. Ini agak sulit untuk dijalani oleh orang-orang yang orientasinya hanya pada materi, hanya pada uang. Jangan-jangan dia akan berpikir seperti Judas. Judas itu berpikir tentang keuntungan. Kenapa? Kalau seandainya minyak narwasto itu dijual, 300 binar, uang itu cukup banyak. Judas itu kan bendahara. Pasti dia yang akan kelola ini uang. Dia membayangkan akan berikan kepada orang miskin. Tetapi saudara tahu bahwa tidak semua orang yang menolong orang miskin itu adalah orang-orang yang punya hati yang luas sekali. Untuk menolong banyak orang miskin. Justru kadang-kadang orang miskin itu dipelihara dalam tanda petik. Supaya orang-orang miskin ini memelihara mereka yang katanya menolong orang-orang miskin. Banyak bisa menggunakan uang bantuan untuk orang-orang miskin untuk kepentingannya. Banyak yang pakai isu orang miskin dan berbagai-bagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Dia pasti dulu berpikir begitu. Kenapa minyak semahal ini tidak dijual 300 dinar dan kemudian uangnya dipakai untuk orang-orang miskin. Pemacaan tadi menyatakan dengan sangat jelas. Bahwa dia melakukan itu bukan karena dia berpikir kepada orang-orang miskin. Bukan sekedar karena dia punya rasa solidaritas yang kuat. Tetapi karena dia sudah biasa mencuri. Membayangkan seorang pencuri kemudian diperadakan pada kenyataan di mana ada uang yang banyak hasil penjualan minyak. Wah itu bahaya. Saudara-saudara saya ingin untuk kita melihat sedikit bahwa pencuri yang pencurian atau apa Judas yang disebut sebagai pencuri itu. Sesungguhnya dalam teks ini lebih kepada sesuatu yang menekankan kepada Judas tidak sementara merampok sebuah rumah. Tidak sementara merampok sebuah rumah. Seperti catatan itu mengatakan kira-kira begini. Judas sementara merampok kepercayaan dari orang-orang. Berulang-ulang kali orang-orang melihat bahwa Judas tidak jujur dalam mengelola Allah. Kepercayaan orang itu telah dirampok. Orang itu tidak lagi percaya kepadanya. Mungkin dia hanya melakukan satu atau dua kali kalau seandainya begitu. Tetapi sekali ketahuan orang tidak percaya. Hati-hati saudara-saudara ini seperti kalau di kompleks ada seringkali kehilangan pakian atau apa. Jangan coba-coba ada seorang pencuri yang tertangkap. Kalau sampai ada seorang pencuri yang tertangkap kesimpulan masyarakat jelas. Berarti selama ini semua yang hilang di sini. Itu karena engkau. Mungkin kita hanya sekali mencuri. Tapi karena kita yang kena tangkap. Mungkin juga bilangan kalau kita jual barang-barang yang kita curi. Itu mungkin sedikit. Tapi orang bisa saja berkesimpulan. Semua yang ada di rumah kita. Itu hasil curi. Saudara-saudara. Ini hal yang saya kira penting sekali. Tuhan Yesus memihak kepada Maria. Dia menolak keberatan dari Judas. Biarkanlah Maria melakukan itu. Saya akan mengajak itu merenungkan satu dua hal berkaitan dengan hal-hal tadi. Pertama saya mencatat di sini saudara-saudara. Bukan saja mengorbankan materi. Tetapi merendahkan diri itu menjadi sebuah catatan yang baik. Banyak orang mengorbankan materi. Persembahan yang dibawa itu uang bukan diri. Kalau yang kita pikirkan itu adalah uang dan bukan diri. Kita sulit memberi dalam kerendahan hati. Saya minta saudara rendungkan malam hari ini. Kalau saya sebut persembahan apa yang saudara pikir? Ulangi. Kita latihan. Kalau saya sebut persembahan apa yang saudara pikir? Uang kan? Kalau persembahan itu kita yang pikirkan hanya uang, 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 uang. Uang, betapa sulit untuk kita memberi dengan baik dalam kerendahan hati. Banyak orang itu berpikir sementara menyumbang bagi Tuhan. Karena tidak ada kerendahan hati. Menyumbang. Persembahan dan sumbangan itu dua hal yang beda. Persembahan itu kata dasarnya sembah. Sumbangan itu kata dasarnya sumbang. Sembah dan sumbang itu dua hal yang berbeda. Siapakah diantara kita yang lebih kaya dari Tuhan sampai bisa menyumbang kepada Tuhan. Karena kita datang kepadanya dalam sebuah penyembahan. Maka segala sesuatu yang kita bawa termasuk diri kita. Kita datang untuk menyembahnya. Yesus diperadabkan pada pertanyaan. Boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan ini kan cukup berbahaya. Kalau Yesus jawab bahwa boleh bayar pajak kepada kaisar. Bahwa keribuan orang yang mengikut Yesus akan meninggalkan Yesus. Karena pajak waktu itu sangat mahal. Tapi kalau Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar. Maka Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintah. Dia pasti akan ditangkap. Lalu bagaimana Yesus mensiasi hati ini? Yesus tanya. Berikanlah kepadaku. Yesus bilang dia akan kepadaku uang untuk pembayaran pajak itu. Gambarkan tulisan siapa ini kaisar? Nah berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar. Tapi berikanlah pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan pada Tuhan. Ini kan bukan soal persembahan uang. Ini kan bukan soal perpuluhan. Gambar dan tulisan siapa ini kaisar? Karena tertulis gambar dan tulisan kaisar. Berikanlah pada kaisar. Tapi Alkitab berkata kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar. Tapi berikan dirimu kepada Tuhan dan bukan uangmu. Sekali lagi. Berikanlah uangmu pada kaisar. Tapi berikanlah dirimu kepada Tuhan dan bukan uang. Ingat di surga tidak ada kiosk jual supermi. Masih dalam persembahan itu bukan untuk beli supermi di surga. Tetapi tanda syukur kita. Atas memberi yang Tuhan yang luar biasa. Supaya jangan ada orang bilang begini. Pak Pendeta saya memang tidak pikir ini. Tapi saya ingin persembahan. P. Pernah dengar itu kalimat. Atau sendiri omong. Berikanlah diri. Apa sih yang paling berharga dalam hidup kita? Kita pendiri. Itulah yang akan kita berikan pada Tuhan. Bukan uangmu. Supaya kita tidak pernah mengatakan bahwa kita sementara menyumbang sesuatu bagi gereja. Kadang-kadang kita kasih 250 ribu suruh baca di mimbar kecil. Terima kasih kepada keluarga Manobe yang telah menyumbangkan 250 ribu rupiah untuk pembangunan gereja. Terus kita kasih hormat. Keluarga Manobe bangun kewin. Terima kasih. Terima kasih. Bermasalah itu. Bermasalah itu. Bermasalah itu bilang ada uang kecil. Bayangkan ini. Di gereja bawa uang kecil. Kumpul ke keluarga bawa uang besar. Ada yang aneh dalam kita puhidu. Pernah alami kok. Terlalu. Terlalu. Tanya uang kecil. Itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu jalan kalau naik ojek ke gereja. Di tengah jalan dikorek itu ojek-ojek. Sehingga sedikit di kiosek. Mau tukar uang. Memang terlalu. Siapa puh istri? Itu imam kurang berlaku. Di dalam rumah tangga itu. Ini serius. Ternyata kita alami. Sedang-sedang kita tidak akan bisa merendahkan diri. Kalau kita pikirkan kita hanya uang. Ada kemungkinan sedang-sedang kita memberi persembahan. Karena kita perasaan dengan orang-orang yang ada di samping kiri kanan kita. Karena di sebelah sudah memberi. Kita juga paksa diri memberi. Akhirnya ketika kita ambil uang itu. Kita tutup di habis-habis. Baru kita isi. Hei kenapa sampai kau tutup begitu macam. Sampai udara juga tidak bisa masuk. Dia pakai ayat Alkitab lagi. Pak Pendeta. Firman bilang kalau tangan kanan memberi. Tangan kiri tidak boleh tahu. Padahal saya tahu. Kalau dia tutup mati. Itu berarti itu uang kecil. Seribu. Siapa kalau dikasih adil besar kadang-kadang dia pegang di ujung sebegini. Perlu isi kasih masuk. Berikanlah. Bukan sekitar materi. Tetapi kerendahan hati. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Catatan ini mengaktan kita. Mungkin kita memberi. Tapi tidak dengan kerendahan hati. Kedua saudara-saudara. Penyembahan itu tidak boleh dibandingkan dengan pelayanan sosial. Saya ulangi. Penyembahan itu tidak boleh dibandingkan dengan pelayanan sosial. Yang Judas pikirkan itu bukan sebuah pelayanan sosial. Tapi yang dipikirkan oleh Maria itu adalah sebuah penyembahan. Berapapun besarnya penyembahan itu. Saudara-saudara tidak boleh dibandingkan dengan pelayanan sosial. Ada banyak orang protes. Ketika orang-orang di kampung. Yang makanya susah. Ekonominya rumit. Mereka bangun gereja besar-besar. Pakai peresmian lagi. Bunuh sapi. Sejumlah orang marah. Sejumlah orang yang begini. Ini manusia. Diorang makan saja. Susah bangun gereja mentering. Untuk apa? Karena kita terlanjur membandingkan antara sosial. Dan menyembah Tuhan. Kalau pakai ukuran-ukuran. Untuk pelayanan sosial. Taruhlah kalau seharga sebuah gedung kebaktian satu miliar. Mungkin besar. Kalau kita pakai itu dalam ukuran pelayanan sosial. Tapi waktu saudara datang dalam penyembahan. Satu miliar pun itu bukan arti yang besar untuk mengukur kasih Tuhan. Karena itu di dalam gereja Tuhan. Ketika kita ada di dalam ruang penyembahan. Tidak ada satupun orang yang lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Semua sama di hadapan Tuhan Allah. Tetapi pada waktu kita melakukan sebuah pelayanan sosial. Orang bisa membeda-bedakan. Oh yang ini anggota dewan. Yang ini bupati. Yang ini wali kota. Yang ini gubernur. Yang ini hanya kelompok. Komunitas musik. Oh yang ini ini alumni dari sini. Orang bisa beda-bedakan. Karena apa? Pelayanan sosial. Tetapi pada waktu kita datang menyembah Tuhan. Tidak berarti semua itu. Kalau kita ukuran pakai nilai. Kan diri kita. Hal ini serius saudara-saudara. Supaya kita tidak menganggap sepele penyembahan. Beberapa orang diantara kita merasa. Bahwa kalau dia sudah melakukan pelayanan sosial. Dia tidak beribadah pun. Tidak apa-apa. Sapa bilang. Pelayanan sosial itu sangat jasmeni ya saudara. Walaupun itu juga diperingatkan bagi kita semua. Itu ibarat olahraga saja. Firman bilang. Letihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah mengandung janji. Baik untuk kehidupan hari ini. Maupun kehidupan di zaman yang akan datang. Jangan pikir saudara-saudara. Bahwa kita telah memberikan uang yang besar kepada Tuhan. Tidak ada. Ya kalau orang sudah memberi besar. Mungkin saya pikir sedikit masuk akal. Tapi dalam gereja ada yang sama sekali tidak memberi. Tapi dia pemberhitungan minta ampun. Suka tanya-tanya. Ini majelis dong sumakan berapa. Kas tinggal berapa. Padahal dia tidak memberi. Dia di bagian penilaian. Saudara pernah lihat orang-orang begitu? Pernah. Itu yang faham apa dorang. Hal ini serius saudara-saudara. Karena apa? Kita sementara. Dalam membedakan antara pelayanan. Membandingkan antara pelayanan sosial. Dan penyembah. Saudara saya bayangkan. Kalau saudara menyembah Tuhan. Saya ingin ingatkan kembali kita. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu kan hanya dua. Kata kuncinya. Roh itu lawannya kedagingan. Dan kebenaran itu lawannya kemunafikan. Jadi orang kalau datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dia tidak bisa datang dalam kedagingannya. Ukuran-ukuran materialnya. Dan dia tidak bisa datang dalam kemunafikan. Dalam saat dimana kita menyembahnya. Di dalam roh dan kebenaran. Dan begitu. Habis kita datang kepadanya. Saudara lihat. Tidak ada satupun yang kita anggap sangat berharga dari kita. Kita siapa? Kalau kita sementara. Mending ada ke langit. Kepada bakpo yang punya kuasa yang luar biasa. Hal yang ketiga saudara-saudara. Saya ingin sampaikan buat kita. Tuhan Yesus berkorban untuk sukacita umat tebusannya. Jadi kalau ada orang miskin, sakit, susah. Maka tolong dia. Bukan tolong kita. Nah Tuhan Yesus itu berkorban. Demi kepentingan sukacita dari kita. Kan kita tertebus. Hukuman tidak lagi kita alami. Jadi ketika ada orang datang. Kita perlu menolong dia. Tolonglah dia. Jangan tolong kita pendiri. Apa yang dimaksudkan? Kadang-kadang kita pakai orang miskin. Menurut kepentingan kita. Kita memelihara kemiskinan. Kita memelihara kesusahan. Kita memelihara kebodohan. Kepentingannya siapa? Kepentingannya kita. Kita telah mengeksploitasi kemiskinan. Untuk kepentingan kita. Bukan menyelesaikannya. Catatan-catatan ini sangat penting bagi kita sedara-sedara. Kalau kita kembali pada pertanyaan awal tadi yang saya katakan kepada sedara. Ketika sedara berkorban. Sesuatu yang berharga dalam dirimu. Pernah itu sedara lakukan tanpa keterpaksaan sama sekali. Apa yang sedara pikirkan. Apa yang sedara bayangkan. Berbagilah dengan kita. Pemberian kepada Tuhan itu sedara. Terlalu luar biasa. Terlalu apa ya. Terlalu mahal harganya seharusnya. Kalau diberikan dengan tulus. Kan soalnya tidak ada pada nilai. Persembahan seorang janda miskin itu memberi pesan yang kuat kepada kita. Banyak orang memberi dari kelimpahan dan kelebihannya. Tapi janda ini memberi sedikit dalam ukuran nilai. Tapi dari seluruh yang ada padanya. Jumlahnya kecil tau. Tapi dari semua. Daripada jumlah besar. Tapi dari sedikit. Siapakah diantara kita yang merasa sangat berjasa bagi Tuhan. Tidak ada harusnya. Sekali lagi karena kita bukan siapa-siapa. Kita hanya hamba. Bahkan mimpi. Adalah hamba yang tidak berguna sama sekali. Pengalaman apa. Sampai Maria melakukan itu. Itu kadang-kadang tidak terwakilkan dengan kata-kata. Saya kira satu kalimat pendek yang terbaik itu adalah Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus amat baik. Menolong kita hingga hari ini. Saudara sementara susah sekarang mungkin. Oleh karena pandemi COVID. Saudara terpatah sekali untuk menemukan banyak pekerjaan yang menghasilkan uang untuk membangun rumah tangga. Hidup. Oleh karena Seroja kemarin. Bade Seroja di NTT. Saudara mungkin kehilangan rumah. Kehilangan tempat usaha. Karena sangat menghancurkan. Kita lagi dalam keadaan yang sangat-sangat terlalu. Lalu di kesempatan ini sekarang kita mau datang kepada Tuhan. Maria itu mungkin tidak sadar akan apa yang dia buat. Tetapi semata-mata dia hanya melakukan sebagai kasih yang besar dia kepada Tuhan. Dia tidak peduli lagi apa yang sementara dia alami. Saya bayangkan saudara-saudara bahwa kalau kemudian cerita ini kita ikuti dan ada cerita lanjutannya. Maria ketika menumpahkan minyak yang sangat mahal dan minyak ada dengan rambutnya. Dia pasti akan ditanya oleh sejumlah orang. Kenapa kau melakukan itu? Dan dia akan bercerita sesuatu. Saudara-saudara kadang-kadang memang saya bilang di mana-mana. Yang paling buat kita susah itu adalah kalau yang bagian dari Tuhan punya tidak segera cepat-cepat kita berikan. Ada orang ketika dia terima uang, terima berkat. Dia berencana untuk memisahkan yang 10%. Kalau diambil yang 10% itu lebih baik langsung diberikan kepada gereja atau di mana. Sebab biasa yang kita lakukan itu adalah kita simpan tahan. Kalau sudah simpan tahan itu pasti ambil tahan. Dan kalau sudah ambil tahan itu pasti penutihan. Dan kita mau bikin komitmen baru untuk kepentingan itu. Pernah alami kok simpan tahan, ambil tahan, dan pemutihan. Kadang-kadang ada uang yang kita simpan. Ini persembahan ini kita taruh di dalam rumah. Pagi-pagi waktu jalan-jalan di luar ketemu orang. Kita sambil bercerita tiba-tiba ibu dari belakang papa. Yuk. Bikin apa? Mau bayar ikan. Mama Tuhan setelah lanjut ambil ikan. Pasti Bapak bilang ambil tahan. Ambil tahan yang mana yang di-envelop putih itu? Saudara bayangkan. Kita ini lebih baik kalau yang ada pada kita tidak usah tahan-tahan. Ada firman bilang jangan tahan. Kalau kamu mau melakukan yang baik kepada orang yang berhak menerimanya jangan tahan. Malam hari ini saya tambah satu. Yang bagian Tuhan punya jangan coba-coba tahan. Nanti tertahan betul-betul. Supaya aman. Tuhan ini memang kita kalau makin besar itu biasa kita pikiran. Saya berhobat tentang kekhawatiran dan saya bilang. Kalau saya makin besar. Ada firman bilang begini. Berilah sepersepuluh dari hasil pertama. Mau ujilah aku. Lihatlah becana pemeranmu akan berlimpah-limpah dengan buah anggun. Saudara percaya pada janji itu. Saya percaya. Malah kita uji. Kalau semakin besar kadang-kadang kita makin khawatir. Kalau 10 ribu perpuluhan berapa? Seribu. Pasti kasih tau. Kusahkan seribu. Angkat. Kasih. Tuhan kasih naik seratus ribu perpuluhan berapa? Sepuluh ribu. Masih kasih. Kasih. Oh hanya sepuluh ribu. Kacang-kacang. Kasih. Tuhan kasih naik lagi. Satu juta perpuluhan berapa? Seratus ribu. Masih kasih. Kasih. Kau hanya satu lembar bila perlu dia pegang begini orang-orang. Tuhan kasih naik. Sepuluh juta perpuluhan berapa? Satu juta. Waktu perpuluhan satu juta masih kasih. Masih kasih. Masih. Kenapa mulai berbeda pendapat? Ambil satu juta di tangan kiri, sembilan juta di tangan kalam. Dilihat ulang-ulang. Lihat dua tiga kali terus dia bilang, Tuhan Jumeng ngerti. Mengerti apa? Itu kita yang mengerti. Kita buat ini. Betul-betul terikat di harta. Sampai-sampai ada orang bisa melepaskan Tuhan hanya karena harta. Di beberapa tempat, saudara, ketika para buruh mau bergerija, ada kesempatan di mana para pengusaha itu menaikkan mereka punya uang lembur itu dua kali lipat. Nunggu para buruh ini pikiran, mau bergerija atau tidak terima. Ini uang dua kali lipat ini. Dua kali lipat. Kadang-kadang uang ini bisa buat kita susah, komitmen kita bermasalah. Saya baca satu kisah kecil ini ada seorang bapak jalan dengan istrinya, Pak ini jalan dengan istrinya, tiba-tiba. Mereka lihat uang dua ribu rupiah di jalan. Ada uang dua ribu rupiah. Terus yang ibu ini pas mau ambil suaminya, Mama, jangan. Tapi kenapa? Jangan tidak boleh. Itu bukan kita punya. Tapi kan tidak ada orang yang lihat, Papa. Sekalipun orang yang tidak lihat, ingat itu bukan kita punya. Oke. Ini ibu tidak ambil, orang jalan terus. Beberapa ratus meter ke depan, tiba-tiba mereka lihat ada uang seratus ribu di situ. Ya kalau tadi istrinya mau ambil di larang, sekarang suaminya yang mau ambil. Istrinya bilang, Papa, jangan. Kok kenapa? Itu bukan kita punya. Tapi suaminya begini, suaminya bilang begini. Tapi kan tidak ada orang lihat. Istrinya bilang, sekalipun tidak ada orang lihat, itu bukan kita punya. Kadang-kadang Papa yang bilang. Terus suaminya bilang begini, Mama, coba Mama pikir baik-baik. Kalau satu hal yang sama, Tuhan izinkan terjadi di kita dua kali. Itu pasti ada maksud Tuhan buat kita. Ini sudah salah ini. Kalau uang besar itu kita mata hijau, Bapak. Hati-hati. Supaya kita tidak gampang terbeli. Supaya kita kerja dengan suku. Supaya kita menikmati segala sesuatu dengan rasa hati yang baik. Kenapa? Sudara tahu. Karena uang ini juga bisa bikin. Kita sudara-bersudara saling melupakan. Seorang sahabat bilang saya, Kalau mau diingat oleh seseorang, Kalau mau diingat oleh seseorang, Pinjamlah dia punya uang. Kalau bisa pinjam banyak. Itu tiap hari dia ingat kita. Seandainya dia bisa bunuh kita, Dia bunuh. Sudara-sudara, mari kita datang kepada Tuhan. Malam hari ini kita memberi kita puhidup. Kita puhidup ini kadang-kadang sejauh dari Tuhan. Sudara, jangan pikir tiap hari punya aktivitas doa. Berarti hati kita dekat dengan yang belum tentu. Kadang-kadang kita melakukan segala sesuatu hanya karena terpaksa. Kita punya jam doa setiap jam 5 pagi, Tapi nonton yurus sampai jam setengah empat. Paksa diri bangun setengah lima, Aku berdoa itu dia pun doa jalan, Tapi jalan penuh dengan bahaya. Itu dia hanya tutup mata. Kok yang penting? Kok yang penting? Kok yang penting? Jangan memberi dengan terpaksa, sudara. Berilah dengan sukacita. Bukan soal berapa nilainya, Tetapi hati yang utuh untuk memberi. Dari hati. Utuh. Untuk kemuliaan, Hormat bagi namat. Saya membaca satu dua tulisan, Yang harusnya saya tanggapi, Tapi agak jauh. Menurut saya agak tua. Jadi tidak bisa baca jauh sekali. Dari Batam, terima kasih banyak. Dari Kalimantan Timur, Shalom. Seimpin pada sudara mari, Seberapakah kita, Di hadapan Tuhan Allah, Kita kan tidak ada arti. Hormat. Mardi. Ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa. Mungkin kita menyadari sesuatu. Bahwa ternyata hidup kita ini, Memang sudah jauh dari hadapan Tuhan. Harusnya pengalaman-pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan itu membuat kita kemudian makin lebih lagi. Bahkan kadang-kadang kita tahu bahwa, Yang ada pada kita semuanya itu milik Tuhan. Orang suka tanya saya, Pak Pendeta, Sepuluh persen itu, Berpuluhan itu, Itu kira-kira yang baik kita kasih di mana? Tapi bukan soal yang baik. Saya suka tanya diorang, Sepuluh persen yang sepuluh siapa punya? Tuhan punya. Lalu yang sembilan puluh, Dua bilang kita punya. Siapa yang bilang begitu? Tidak ada ayat alkitab bilang begitu. Sepuluh persen yang sepuluh Tuhan punya, Yang sembilan puluh pun Tuhan punya. Semuanya Tuhan punya. Kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Semua Tuhan punya. Tapi menarik, Yang sembilan puluh ini Tuhan percayakan kita yang urus. Karena itu uruslah yang sembilan puluh itu. Pakai apa yang diingini oleh yang punya. Bukan oleh kita pun. Supaya jangan ada lagi yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, Kira-kira kalau ada orang susah datang kok, Kita ambil dari perpuluhan kok, Kita kasih dia bisa. Tidak bisa. Ambil dari yang sembilan puluh. Kok yang sepuluh itu Tuhan punya. Dia takut keskeluar dari yang dia kelola, Dia arahkan kok ambil dari Tuhan punya. Pernah bikin begitu. Bertobat. Yang disitu bertobat. Juga yang disini. Bertobat. Saudara-saudara Tuhan itu baik buat kita semua. Dia menyiapkan segala sesuatu. Dalam cerita penciptaan semua ada, Baru kemudian dia kasih manusia datang. Supaya manusia tinggal menikmati. Tapi kita terlampau seraka. Kita kadang-kadang mau melangkah melewati batas. Kita tidak mampu menjalankan tanggung jawab kita. Memelihara dan mengupayakan alam semesta. Tain dan baik. Jangan siapakah yang akan kita salahkan. Diri kita. Saudara-saudara maaf kita lakukan apa yang perlu kita lakukan. Kita ada dalam sebuah kondisi pandemi COVID. Kalau di NTT tambah lagi soal seroja. Seherangan itu badai itu. Terlalu kita saling melemparkan salah. Tidak usah. Mari kita semua berdiam diri. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita satu hati. Kita mau serahkan apa yang perlu kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan atur kita. Tuhan tolong kita. Tuhan bantu kita. Jangan saling menyalahkan. Jangan berusaha mencari keuntungan-keuntungan. Waktu di mana orang mulai kesulitan. Makin kesulitan. Bayangkan. Saudara bayangkannya kita ini ketika COVID itu. Mulai ada pertama. Saat di mana orang butuh masker misalnya. Dulu masker itu kan harga seribu dikupang. Tapi sadar bahwa semua orang butuh masker satu biji 25 ribu. Kita jadi pikir yang mau beli masker atau beli beras. Saat di mana ketika orang membutuhkan sesuatu. Oleh karena pikiran hidup atau mati. Saat di mana orang sangat-sangat mencari keuntungan dari hal itu. Saya kira itu tidak kristiani sama sekali. Saat di mana orang kesulitan bensin. Dia ada bensin ini yang dia jual setengah botol 70 ribu. Terus kita bilang. Wipu mahalib yang aduh. Ini sebenarnya minyak pakai sababat. Tapi. Itu nanti. Termanako. Tidak baik. Horban. Terus saudara. Itu yang bisa menjadi bagian kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita tahu bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Dan tidak ada satupun harga nilai dari materi dan uang. Yang bisa menggantikan kita di hadapan Tuhan. Terlalu ajaib dan terlalu besar kuasanya bagi kita semua. Dan kita mau datang kepada Tuhan. Dalam penyembahan yang benar. Yang tidak penuh kemunafikan. Sekaligus juga. Tidak penuh dengan memuaskan keinginan-keinginan daging kita. Kita tidak menggadaikan imam kita. Kita hanya untuk sejumlah hal yang sangat-sangat terbatas di dunia. Selamat menikmati istirahat malam hari ini. Ingatlah bahwa di hadapan Tuhan kita berharga. Kita dipanggil kepadanya. Melalui sebuah peristiwa pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita. Selamat menikmati. Selamat menikmati.